Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Perasaan nyaman King Sui hampir membuatnya melupakan kotak harta karun itu Untungnya, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menariknya dengan paksa saat ini Kotak itu sepertinya memiliki semacam batasan yang dapat membuat telekinesis tidak efektif Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di sini dalam keadaan seperti itu Begitu mereka memasuki pintu batu, Raja Iblis segera memisahkan diri dari King Sui Ketika dia pindah, dia bisa mencium aroma wangi di wajahnya Selain itu, dia bisa merasakan detak jantungnya sedikit meningkat Meskipun ingatannya di dalam peti mati kristal sejelas hari, ingatan itu tidak sebanding dengan saat ini Dengan demikian, perasaan dia sekarang lebih baik daripada kenangan indah di masa lalu Ketika King Sui dan Raja Iblis memasuki pintu batu, ketiga tetua itu tiba-tiba bergegas ke arah mereka Apalagi, kecepatan mereka sangat cepat Namun, saat ini, Raja Iblis menggunakan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya dan memblokir serangan dari lawan Groar, pada saat yang sama, binatang batu raksasa telah pulih Rasa ilahi yang diberikan padanya adalah untuk melindungi kotak harta karun dan pintu di belakangnya Sekarang kotak harta karun itu hilang, dan dua orang telah memasuki pintu batu Binatang batu itu sangat marah Sayangnya, para tetua semua bergegas menuju pintu tepat di belakang binatang batu Raungan keras bergemas saat aura abu-abu dilepaskan dari tubuh binatang batu Bang, suara keras bahkan mencapai tempat King Sui berada Di sisi lain, itu adalah ledakan langsung yang membuat takut ketiga tetua sampai mereka mundur sedikit Namun, kekuatan hantaman yang kuat telah membuat mereka bertiga muntah darah Ketiganya terluka parah Begitu Raja Iblis memasuki pintu batu, dia segera menjauh dari King Sui dan dengan dingin menatap King Sui Wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun dan hanya tampil dingin dan elegan King Sui sama sekali tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan saat ini Apakah dia marah? Sepertinya tidak seperti itu Mungkin bahagia, jelas bukan itu masalahnya Saya sudah bergerak sejauh yang saya bisa, tetapi Anda terus menempel lebih dekat Kali ini saya tidak akan menyalahkan Anda King Sui tersenyum sambil berkata Saat dia mendengar kata-kata King Sui, Raja Iblis mengepalkan tinjungnya Namun, dia hanya langsung melihat kesekeliling tanpa menjawab kata-kata King Sui King Sui menggelengkan kepalanya Dia masih tidak bisa menyebabkan fluktuasi emosi yang kuat dalam dirinya Seperti kegembiraan, kemarahan, amarah, dan lainnya Bahkan jika dia kehilangan kendali atas emosinya hanya sedikit Atau bahkan beberapa kali, dia tidak akan keberatan Yang dia takuti adalah dia tetap tanpa emosi seperti sebelumnya Jika saat ini dia bisa kehilangan kendali atas emosinya dan memukul King Sui Dia benar-benar akan bahagia Ini adalah pengakuan emosi Tanpa membuka hatinya, tidak ada cara baginya untuk memahaminya Jika dia gagal, tidak apa-apa karena dia akan mencoba lagi King Sui berhenti berpikir dan hanya melihat sekelilingnya Mereka sekarang berada di istana kuil yang lebih dalam Itu mirip dengan istana sebelumnya, tapi itu sedikit lebih besar Lokasi ini memiliki binatang batu berukuran sama Namun, itu berbentuk seperti haun bis Itu bahkan haun bis berkepala tiga Tubuh binatang batu berwarna hitam legam Jaraknya dari mereka jauh dan berdiri disana tanpa bergerak Namun, jika ada makhluk hidup yang berada di sekitar serangannya Ia akan menyerang dan menghancurkannya Di sisi lain, jika Anda tidak berada di sekitar serangannya Bahkan jika Anda melemparkan sesuatu padanya Itu tidak akan bereaksi Kecuali jika Anda melemparkan sesuatu hidup-hidup Maka itu akan menyerang Jangan menyerangnya King Sui sepertinya telah memahami sesuatu Mengambil kotak membutuhkan metode lain Dan meskipun mungkin tidak berhasil Itu masih patut dicoba Mereka sudah mendapatkan satu kotak harta karun Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk melihat barang apa yang ada di dalamnya Kotak ini tidak terlalu besar Panjangnya dua meter Lebarnya kira-kira dua kaki Dan tingginya satu kaki Ini hanya bisa dianggap sebagai kotak kecil Ayo, kita harus melihat apa yang ada di dalamnya King Sui memandang Raja Iblis dan berkata Terhadap wanita ini King Sui merasa agak tersesat Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi sedikit lebih berkulit tebal di depan wanita ini Tetapi dia hanya membaik sedikit demi sedikit Setiap kali dia melihat wajah yang dingin dan anggun itu Kata-kata yang biasanya dia ucapkan tanpa malu-malu tidak akan keluar dari mulutnya Raja Iblis sepertinya juga tertarik Dia tidak menolak dan berjalan mendekati kotak itu Ada serambi batu tak jauh dengan ketinggian yang hampir mencapai lingkar pinggang pria Menempatkan kotak harta karun di sana dengan sempurna Itu adalah kotak yang terlihat kuno Itu terlihat sangat tua tetapi tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang suram Di dalamnya ada gulungan dan buku, mungkin teknik pertempuran Buku itu bertatahkan emas di tepinya, tampak mewah namun tidak berlebihan Namun, King Sui tercengang saat melihat gulungan itu Lukisan gambar kecantikan Gambar lukisan kecantikan lainnya dan ini sudah merupakan lukisan ke-11 Dia tidak menemukannya dalam waktu yang lama King Sui sangat gembira, dia mengeluarkan gulungan itu dan membukanya perlahan Dia melihat seorang wanita jangkung dan kurus di gambar tersebut yang mengenakan rok lipid phoenix emas Dari atas ke bawah, ada dua burung phoenix emas yang bersinar dan seperti aslinya Rambutnya diikat tinggi, yang serasi dengan leher putih saljunya yang ramping yang membuatnya terlihat lebih ilahi Rok lipid phoenix yang longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lembut dan menawan Lekuk tubuhnya yang indah namun sikapnya yang anggun telah memikat indera visual King Sui dengan dampak yang sangat besar Dengan tubuh yang proporsional, alis yang dibentuk dengan sempurna berpadu dengan matanya yang penuh semangat Kulit lembut yang seputih bulan dan bahu yang tampak seperti dipahat untuk sebuah patung Dia berdiri di sana dengan pesona dan keanggunan Tampil sebagai eksistensi unik yang anggun melebihi kefulgaran dunia biasa Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa merasakan aura berbudaya dan halus yang dia pancarkan Rok phoenix emas memberinya sedikit udara mewah namun anggun Itu membuatnya tampak seperti wanita ilahi dari surga ke-9 Mu Qing, itu adalah Mu Qing, King Sui bahagia dan bangga secara internal Dia sudah menjadi wanitanya dan lebih tepatnya istrinya Keindahan ilahi yang penuh keanggunan dan pesona Meskipun King Sui berpikir bahwa dia tidak memiliki keilahian seperti yang dimiliki oleh Raja Iblis Keanggunan dari dalam yang dia pancarkan memberikan perasaan yang sama Pada saat yang sama ketika King Sui melihat lukisan itu Raja Iblis juga melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Lukisan ini, bolehkah saya memilikinya? King Sui bertanya sambil melihat ke arah Raja Iblis Kotak itu juga milikmu Raja Iblis berkata langsung Aku akan memberimu beberapa gambar, apakah kamu menginginkannya? King Sui berpikir sebentar dan berkata Aku tidak menginginkannya Raja Iblis berkata dengan cepat Bagaimana jika gambarnya adalah kamu? King Sui langsung mengeluarkan setumpuk gambar Yang di atas langsung ditampilkan ke arah Raja Iblis Untuk mencapai level Drawing Souls Kemampuan artistik King Sui dalam gambarnya saat ini tidak dapat dibedakan dari keahlian Sang Maestro yang melukis lukisan kecantikan Ini adalah sesuatu yang digambar King Sui baru-baru ini Setiap gambar memiliki ekspresi yang berbeda Raja Iblis mengulurkan tangannya dan menerimanya Dia belum pernah melihat lukisannya sendiri Dia tidak pernah meminta siapapun untuk menggambarnya Karena bahkan mereka yang melihatnya pun tidak akan bisa menggambarnya Selain itu, kebanyakan orang tidak tahu seperti apa dia Karena dia kebanyakan memakai kerudum atau topi bambu berbentuk kerucut Dia juga tidak banyak menggunakan cermin Tiba-tiba melihat potret dirinya terasa seperti bertemu dengan orang asing Karena dia sudah lama tidak melihat wajahnya sendiri Dia adalah kecantikan yang lahir alami Wanita dari kehidupan sebelumnya tidak akan keluar tanpa riasan Tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran semacam itu Dia memandang mereka satu demi satu Ada satu tempat dia makan dan ada beberapa lainnya juga Semua tindakannya ini baru-baru ini Dia tahu bahwa ini semua digambar oleh King Sui Dan untuk bisa menariknya ke level ini Kahlian menggambarnya harus sangat tinggi Dia bisa tahu dari pandangan sekilas Itu adalah level yang bisa menangkap esensi dan ekspresi orang tersebut Karena teknik menggambarnya sendiri dulu sangat bagus Ini juga membutuhkan perasaan yang dalam terhadap orang tersebut Ketika Raja Iblis selesai melihat mereka Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui King Sui juga hanya menatapnya Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan Berterima kasih Tidak 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 mungkin juga Anda tidak lagi diizinkan untuk menggambar saya Ini Aku akan menyita Ucap Raja Iblis dan mengambil semua gambar King Sui menatapnya Tertegun Dia telah memikirkan 800 reaksi berbeda Tetapi yang ini jelas bukan salah satunya King Sui yang tidak bisa berkata-kata Hanya bisa melihat buku teknik pertempuran yang bertatahkan emas di tepinya Kata-kata Fatal Strike tertulis di sampul buku dengan skrip segel King Sui mengambilnya dan melihatnya Hanya ada beberapa halaman di dalamnya Tiba-tiba dia tertawa Fatal Strike adalah buff serangan Itu bisa meningkatkan serangan teknik pertempuran Sama seperti Surakil Heavenly Teknik hanya bisa digunakan sekali dalam sehari Apalagi perlu diolah Tidak penting apakah serangan itu fisik atau spiritual Itu tetap akan meningkatkan serangan Peningkatan itu tergantung pada tingkat kultivasi Di buku tersebut dikatakan bahwa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi bukan hanya serangan ganda Namun tingkat selanjutnya tidak semudah itu untuk dikembangkan Kim Sui melihatnya sekali dan menyerahkannya kepada Raja Iblis Ini untukmu Tidak perlu Saya sudah menghafalnya Raja Iblis menggelengkan kepalanya Biarpun kamu sudah menghafalnya Aku akan tetap memberikannya padamu Aku sudah mengambil yang satunya Jadi perlakukan ini sebagai kenang-kenangan Kim Sui berkata tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya langsung ke tangannya Raja Iblis memandang pria yang bertindak lebih tidak tahu malu dan semakin kurang ajar ini Namun, dia menemukan bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang khusus tentangnya Tidak ada pria yang pernah bertindak seperti ini di depannya Dia tidak malu di depan Raja Iblis Dia juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi terbaik dirinya padanya Hanya Kim Sui yang begitu berani Bagaimanapun, mereka telah melakukan hal paling intim yang bisa terjadi Sebagai titik awalnya, ini sudah menjadi keuntungan baginya Raja Iblis menarik tangannya Secara alami mengembalikan buku serangan fatal Tanpa memucapkan sepatah katapun Kim Sui merasa lega di dalam hatinya Meskipun dia tidak tahu perasaan macam apa ini Dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan Mungkin tidak bisa dianggap sebagai kebahagiaan atau kekecewaan Melainkan sedikit perbaikan Sebenarnya, Kim Sui tidak yakin apakah dia akan berani menarik tangannya Untuk memberinya sesuatu secara langsung Jika bukan karena gambar-gambar itu Kemungkinan besar dia akan memukulnya Untungnya, dia tidak tega menyerangnya karena gambar-gambar itu Raja Iblis menghela nafas dalam hatinya Dia bahkan tidak tahu mengapa dia harus menghela nafas Kita harus pergi ke sana dan memeriksa semuanya Saya membayangkan bahwa ketiga tetua itu tidak akan bisa masuk untuk sementara Mari kita lihat berapa banyak kotak yang bisa kita dapatkan Kim Sui menyimpan kotak harta karun itu ke alam Valet jadi imortal dan berkata Tempat ini mirip dengan yang sebelumnya Kim Sui mencoba metode yang sama seperti sebelumnya untuk melihat apakah dia dapat menggunakan beberapa alat untuk membawa kotak itu Setelah dia mengambil tali pengikat iblisnya, dia melemparkannya Namun, begitu tali pengikat iblis menempel ke kotak harta karun, itu segera ditolak kembali Hasilnya tidak terduga untuk Kim Sui, meskipun dia sedikit tertekan Dia mengambil kotak harta karun kosong yang telah dia simpan sebelumnya Dia mempelajarinya beberapa saat sebelum akhirnya menyadari bahwa jenis logam khusus digunakan untuk membuat kotak itu Itu bisa menahan efek abnormal yang kuat, terlebih lagi materialnya sangat kokoh Itu adalah bahan kerajinan yang sangat bagus Mungkin mereka harus menghidupkan kembali apa yang telah mereka lakukan sebelumnya Tetapi ini memiliki risiko yang sangat besar Dia tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik, jadi dia memanggil binatang guntur itu lagi Dia ingin melihat apakah Thunderbolt berpengaruh pada binatang batu atau tidak Setelah eksperimennya, Kim Sui hanya bisa menyimpan kembali binatang guntur itu Binatang batu kebal terhadap serangan petir Secara total, 11 lukisan kecantikan telah ada di tangan Kim Sui Jika ada 12 lukisan kecantikan, itu berarti dia hanya punya satu lagi untuk ditemukan Putri tertua, Yehwang Guwu, dan Yu He tidak kalah dengan gadis-gadis yang ditampilkan di lukisan kecantikan Oleh karena itu, Kim Sui merasa bahwa lukisan tersebut mungkin hanya ada hubungannya dengan 12 jenis wanita atau sebagian dari wanita yang ada di seluruh dunia Bagaimanapun, ini terutama dipengaruhi oleh pria Tetapi satu hal yang tidak akan disangkal Kim Sui adalah bahwa ini adalah beberapa wanita paling sempurna yang pernah ada Awalnya, Kim Sui dulu berpikir bahwa wanita di 12 lukisan kecantikan mampu membuka akses ke 12 meridian surgawi Meskipun itu benar, wanita yang tidak ada dalam lukisan kecantikan bisa melakukannya juga Kim Sui tidak pernah menyangka hari ketika dia akan dapat mengumpulkan semua 12 lukisan kecantikan akan datang Dia tidak yakin apakah 12 meridian surgawi dianggap sebagai rahasia lukisan kecantikan Tapi itu sepertinya tidak sepenuhnya terjadi Bahkan untuk lukisan kecantikan yang tersisa, Kim Sui tidak yakin apakah itu seseorang yang dekat dengannya Dia sudah memiliki 11 dari mereka Untuk yang terakhir, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya Dia juga tidak benar-benar merasa ingin menemukannya Sambil melihat binatang batu di sini bersama Raja Iblis, Kim Sui memutuskan untuk mengulangi siasat lama Mungkin dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk masuk ke level selanjutnya Hanya dengan cara inilah dia bisa mengumpulkan harta karun itu Apa menurutmu akan lebih baik bagiku untuk melanjutkan metode dari sebelumnya? Kim Sui memandangi Raja Iblis Kim Sui tidak terdengar cukup percaya diri ketika dia mengatakan ini Sebelum ini, dia sudah berinteraksi dengan kulit Raja Iblis Mereka menempel rat satu sama lain, sehingga bibir mereka bahkan bersentuhan Semua ini mungkin terjadi sangat tiba-tiba Tetapi ini tidak dapat menghilangkan fakta bahwa itu memang terjadi Sekarang setelah dia mengajukan pertanyaan seperti itu, insiden itu akan berubah lagi Apakah tidak ada cara lain? Raja Iblis bertanya pada Kim Sui Anda melihatnya sendiri, saya telah menggunakan metode lain sebelumnya dan tidak satupun dari mereka benar-benar membiarkan saya menembusnya untuk mengumpulkan harta saya Bagaimana dengan ini? Aku akan tinggal di sini dan menunggumu sementara kamu pergi ke sana untuk mengambilnya Raja Iblis menanggapi setelah berpikir sejenak Hmm, apa kamu tidak akan merasa khawatir membiarkan aku masuk sendirian? Apakah Anda tidak takut saya akan mati? Ini terlalu menyedihkan Aku selalu khawatir kamu sendirian di sini Kim Sui berkata sambil mengungkapkan senyum pahit Wajah dingin dari Raja Iblis berubah sedikit sebelum dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu segera Kim Sui tertawa Saya tidak akan, saya tidak akan Kim Sui tidak spesifik dengan apa yang dia katakan Mungkinkah kata, saya tidak mau, ini hanya berarti dia tidak akan menyentuhnya Atau apakah itu hanya berlaku untuk dia yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membunuhnya Binatang pembunuh naga terus-menerus menghembuskan api es di sana Sudah 15 menit berlalu, namun efek pembekuan belum juga muncul Kim Sui sedikit kesal tentang kemungkinan munculnya efek pembekuan Sedemikian rupa sehingga dia mulai bertanya-tanya apakah binatang batu ini mampu mengabaikan efek pembekuan yang disediakan oleh Ichevire Dung, tepat pada saat Kim Sui mulai merenungkan apakah dia harus berhenti, binatang batu muncul Kim Sui sekali lagi meraih Raja Iblis dan menyerbu ke arahnya Pada saat yang sama, dia juga menggunakan sembilan hukum istana untuk memindahkan binatang batu yang sangat besar Tidak diketahui apakah Kim Sui melakukannya dengan sengaja atau kekuatan binatang batu ini bahkan lebih kuat Jarak yang dia pindah kali ini sedikit lebih pendek Demikian pula, jarak di antara mereka juga sangat kecil Keduanya terjepit dengan sangat erat Tapi Raja Iblis tampaknya telah siap untuk skenario semacam ini Dia menjauhkan kepalanya dari Kim Sui Namun, payudaranya yang kokoh itu sedang ditekan oleh Kim Sui Kim Sui bisa merasakan kelembutan dan elastisitasnya Rasanya luar biasa bagus menekan mereka Kim Sui merasa tubuh Raja Iblis agak kaku Dia harus mencondongkan tubuh ke depan untuk mengulurkan tangannya dan mengambil harta karun itu Saat dia melakukannya, adegan yang sama dari sebelumnya muncul sekali lagi Kali ini, Kim Sui perlu menggerakkan kepalanya ke sisi kanannya Secara kebetulan, wajah Raja Iblis juga berada di sisi kanannya Oleh karena itu, wajah Kim Sui sedikit berinteraksi dengan wajah Raja Iblis Tak hanya itu, bibirnya juga menyapu wajah dan bibirnya Namun, begitu mereka bersentuhan, wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kim Sui Pak, kedengarannya sangat jelas dan keras, tapi tidak terlalu menyakitkan Itu hanya tamparan sederhana Kim Sui tidak marah Dia sebenarnya senang Tapi pada saat yang sama, dia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah perilakunya ini dianggap rendah Wanita itu melangkah mundur dan menatap Kim Sui sebelum dia melanjutkan untuk melihat tangannya sendiri Dia mungkin telah membunuh banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menamparkan wajah seseorang Dia tidak mengerti alasan dibaliknya melakukan itu Dia juga menyadari bahwa hatinya sedang bingung Dia tidak bisa lagi mempertahankan suasana tenangnya yang biasa Mengapa demikian? Bahkan dia sendiri tidak tahu jawabannya Apakah kamu masih marah? Sidik jari di wajah Kim Sui terlihat sangat jelas Maaf Wanita itu berkata dengan lembut Kim Sui menggelengkan kepalanya Kamu tidak melakukan kesalahan Jadi mengapa kamu meminta maaf? Wanita itu tetap diam Ekspresi dingin di wajahnya mulai berubah menjadi lebih dingin Dia berbalik dan melihat kesekeliling Tampaknya mengisyaratkan Kim Sui bahwa dia tidak ingin berbicara Terlepas dari kenyataan bahwa Kim Sui telah berhasil memicu fluktuasi di dalam hatinya Hal-hal tempatnya telah berbalik melawannya Dia telah menyadari bahwa dia telah terburu-buru Saya merasa ingin kembali sekarang Raja Iblis tiba-tiba berkata Kim Sui tercengang Dia bergerak maju dan memegang tangannya Raja Iblis mengangkat tangannya Namun dia tidak berusaha untuk memukulnya Dia ingin melepaskan diri dari tangannya Tetapi usahanya gagal karena Kim Sui memegangnya dengan sangat erat Tidak ada salahnya menyukai seseorang Saya salah sebelum ini Saya berjanji kepada Anda bahwa di masa mendatang Saya tidak akan mencoba hal yang sama lagi tanpa izin Anda Bahkan saya sendiri tidak yakin mengapa saya ingin mencoba membuat Anda sedikit lebih bahagia Apakah Anda tidak bersedia memberi saya bahkan satu kesempatan pun untuk mencoba melakukannya? Kim Sui menjawab dengan nada tulus Itu tidak mungkin, juga tidak ada harapan bagimu untuk melakukannya Aku sudah memberitahumu sebelumnya Jangan melibatkan diri Anda dalam kekacauan ini Karena itu hanya membuang-buang waktu Anda Raja Iblis sekali lagi mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Kim Sui Kim Sui juga melepaskannya Tidak ada yang mustahil Meskipun hasilnya mungkin penting Ada beberapa hal di mana proses menuju akhir memainkan peran yang lebih penting juga Kehidupan manusia dipenuhi dengan delapan kesusahan Kelahiran, usia, penyakit Pada saat kita dilahirkan, kita pasti menderita dalam urusan manusia Tidak ada yang sempurna Dan semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginan Anda Keserakahan yang dimiliki manusia jauh di dalam dirinya Akan menyebabkan mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki Ini akan membuat mereka bersaing satu sama lain Dan pada akhirnya membuat mereka memikirkan cara untuk meningkatkan diri Pada saat ini, kedua mata Kim Sui sepertinya dipenuhi dengan kebijaksanaan Mengenai sifat manusia, Kim Sui masih memiliki pengetahuan tentang itu sampai batas tertentu Aku sudah memberitahumu tentang itu Terserah Anda mau mendengarnya atau tidak Wanita itu berkata dengan lembut Lalu apakah kamu masih bersikeras untuk kembali? Bisakah Anda terus maju bersama saya? Saya jamin bahwa saya pasti akan menepati janji saya Kim Sui menatapnya dan berkata dengan nada serius Raja Iblis mengangguk Kim Sui mulai melihat-lihat daerah itu Ini adalah area dengan istana yang lebih besar Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada binatang batu yang dapat ditemukan di sekitar sini Juga tidak ada gerbang batu yang dapat ditemukan Perasaan akrab namun aneh tiba-tiba muncul di dalam dirinya Ya, ini adalah formasi Mengapa kita tidak memulai dengan melihat apa yang ada di dalam kotak ini dulu? Kali ini, Kim Sui membuka kotak itu dengan sangat cepat Di dalamnya ada dua buku yang sepertinya berbicara tentang teknik pertempuran Seperti sebelumnya, buku-buku itu juga memiliki tepi emas Dan juga terbuat dari perkamen binatang yang akan tetap murni bahkan setelah penyimpanan yang sangat lama Teknik mendengar kebenaran ilahi Ini adalah kata-kata di salah satu buku Ada pun yang lainnya, tidak ada kata di atasnya Bahkan ujung emasnya dibuat sangat tipis Itu tampak lebih polos dan tanpa hiasan Kim Sui mengambil teknik mendengar kebenaran ilahi sedangkan wanita itu mencari buku lain Kim Sui membalik-balik teknik mendengar kebenaran ilahi Saat membacanya, dia tidak yakin apakah dia harus bahagia atau tidak Itu digunakan untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk mendengar Memungkinkan mereka untuk mendengar orang berbicara bahkan dari jauh Itu belum semuanya Itu bisa digunakan untuk mengunci ke tempat tertentu Itu adalah teknik yang sangat tidak biasa Tepat ketika Kim Sui mulai membaca buku itu Dia mendengar suara seseorang yang menangis karena terkejut Itu tidak terlalu keras Selanjutnya, dia terkejut melihat wanita itu melemparkan buku lain ke samping Hanya saja teknik pertarungan yang dia lemparkan dibiarkan terbuka Begitu dia mengintip konten di dalamnya Dia secara otomatis mengerti mengapa Lukisan Istana Musim Semi Secara kebetulan, halaman di mana teknik pertarungan dijelaskan Menunjukkan gambar seorang pria dan seorang wanita yang sedang berhubungan seks Gambar itu terlihat sangat realistis Cara ekspresi serta gerak laki-laki dan perempuan digambarkan dalam gambar Dianggap sebagai yang terbaik Terutama keanggunan mereka yang digambarkan dalam gambar Saat Kim Sui hendak mengalihkan pandangannya Dia merasakan sensasi misterius Rasanya sangat familiar Lebih jauh, fakta bahwa buku ini ada di sini berarti bahwa itu bukan hanya gambar istana musim semi yang sederhana dan polos Kim Sui menyerahkan teknik mendengar kebenaran ilahi Kepada wanita itu sebelum dia melanjutkan untuk mengambil teknik pertempuran tanpa kata untuk membacanya Sampai sekarang, wanita itu sedikit kehilangan kata-katanya Pada saat Kim Sui melihat gambar teknik pertempuran tanpa kata, wajah Raja Iblis mulai memerah Hanya ada sedikit warna merah muda di wajahnya Namun itu sudah cukup untuk membuatnya terlihat sangat menarik Kim Sui sekilas melihat-lihat buku itu dan terkejut ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kelanjutan dari teknik tanpa nama yang telah dia baca sebelumnya Bukannya nama teknik yang dia baca sebelumnya tidak lengkap, hanya saja sekarang, akhirnya sudah sempurna Selanjutnya, efeknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya Selain itu, ada garis-garis yang disorot dengan warna merah yang menjelaskan gerakan tubuh dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan teknik tersebut Ki dan spirit tubuh manusia Ini adalah teknik ilahi yang digunakan untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa seseorang Cocok untuk semua orang dari hanya orang biasa hingga pejuang yang kuat Kim Sui menyadari dirinya sangat kuat dalam ki dan spiritnya Ki teknik penguatan kuno juga dianggap sebagai semacam ki, sedangkan roh dihitung sebagai contoh energi roh Kim Sui memiliki laut kesadaran yang sangat besar serta bintang emas Roh mewakili fisik tubuhnya, seperti sembilan tubuh emas yang Sampai sekarang, tubuh emas sembilan yang sudah pada tingkat yang tangguh Menurut cerita dongeng dari inkarnasi sebelumnya, dikatakan bahwa raja akan mengolah hal-hal klasik, sedangkan gadis-gadis di istana akan menjadi peri Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya teknik duo kultivasi Kim Sui kembali ke akal sehatnya setelah dia selesai meninjau buku itu Dia berkata dengan agak malu-malu, ini adalah teknik, maukah kamu melihatnya? Melihat bahwa Kim Sui tidak benar-benar memiliki niat lain, wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak, itu menjijikkan Saya akan memberikan yang ini juga karena saya juga telah menyelesaikannya Kim Sui tidak yakin apakah dia bermaksud mengatakan bahwa gambar itu menjijikan atau hal-hal yang dilakukan pria dan wanita satu sama lain menjijikan Tepat pada saat ini, gerbang besar sebelumnya meledak terbuka dengan tiba-tiba Kim Sui tercengang, untuk berpikir kalau itu benar-benar bisa terbuka seperti ini Itu benar-benar kuat, sehingga Kim Sui bahkan merasa sedikit gugup saat menyaksikannya terbuka Mereka menggunakan mutiara peledak ilahi kuno untuk mendobrak gerbang Ini adalah zat yang dibuat dengan menekan puluhan ribu mutiara abadi dan esensi setan secara bersamaan Secara alami, itu akan memiliki kemampuan ledakan yang luar biasa Wanita itu berkata dengan lembut setelah melihat ekspresi terkejut Kim Sui Disempurnakan dari puluhan ribu mutiara abadi dan esensi setan Itu terlalu absurd dan menakutkan Siapa sebenarnya yang memiliki senjata yang begitu tangguh? Gerbang Semburan Dewa Namanya terdengar sangat agresif Jadi, apakah ada banyak mutiara peledak ilahi kuno? Kim Sui bertanya, dia khawatir tentang itu karena itu sangat kuat Hal ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita atau keuntungan yang tidak terduga Sampai sekarang, mereka tidak lagi mampu memperbaiki sesuatu dengan kekuatan yang begitu kuat Tapi ini masih belum menghilangkan fakta bahwa mereka memiliki banyak senjata peledak yang kuat di dalam sekte mereka Misalnya, Mini Divine Explosive Pearl dibuat dengan memurnikan 10 mutiara abadi dan esensi setan secara bersamaan Ia juga memiliki kekuatan yang lumayan Ini memang senjata yang lumayan bagus Kim Sui tidak bisa membantu tetapi mulai bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan dia lumpuh jika dia bisa mendapatkan hal seperti itu Dia hanya bisa membuangnya menggunakan teknik senjata tersembunyi miliknya Sayangnya, dia hanya bisa berfantasi tentang itu untuk saat ini Patuhlah dan serahkan peti harta karun itu dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi hidup-hidup Suara tenang datang dan menyelah Kim Sui dalam pikirannya Apakah Kim Sui takut ketika dia mendengar kata-kata seperti itu? Tentu saja tidak Setelah berhadapan dengan binatang batu di sini dua kali Kim Sui menyadari bahwa jauh lebih mudah melawan manusia Dia sedang menyelidiki orang-orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana Orang yang memimpin kelompok itu adalah orang tua Dia memiliki penampilan yang cukup umum Namun aura yang dia pancarkan terasa sangat elegan Satu-satunya hal yang gagal adalah bahwa kata-kata yang dia ucapkan sama sekali tidak cocok dengan temperamennya Selalu ditekankan bahwa temperamen seseorang hanya dapat ditunjukkan melalui caranya berbicara dengan orang lain Namun pria ini, tanpa ragu, dianggap sebagai pengecualian Keanggunan pria ini benar-benar memudar begitu dia membuka mulutnya Yang lainnya semuanya adalah pria tua Dan mereka tampak sangat muda ketika mereka muncul di sebelah Kim Sui dan Raja Iblis Masing-masing dari orang-orang ini adalah tokoh terkenal dari benua Naga Melonjak Meskipun Kim Sui mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang dikirim oleh organisasi Naga Melonjak Dia percaya bahwa sangat mungkin beberapa orang di sini berasal darinya Dasar bodoh Apakah menurut Anda kami akan memberikannya kepada Anda? Kim Sui tersenyum dan bertanya Orang tua itu tercengang saat dimarahi oleh Kim Sui Dia segera tertawa Namun, suara tawanya mirip dengan burung hantu Dalam sekejap, matanya berubah menjadi sangat tajam Bocah, kamu adalah orang pertama yang berani bicara padaku seperti itu Saya meyakinkan Anda bahwa saya akan membiarkan Anda menderita kematian yang tragis Kim Sui menggelengkan kepalanya dan bergerak maju satu langkah dan berdiri di depan Raja Iblis Dia sudah siap untuk bertarung Orang-orang yang berdiri di depannya bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi Aura misterius samar mulai berputar-putar di sekitar Kim Sui Ini adalah langkah sembilan istana Kim Sui Karena pertempuran sudah tak terhindarkan, Kim Sui tidak ragu-ragu untuk keluar semua Dia segera melemparkan dua jimat surgawi pada dirinya sendiri dan Raja Iblis Saat melakukan itu, dia juga mengoperasikan Kinya untuk mengaktifkan Phoenix Battle Intent Bunuh, mati Saat pria tua yang memimpin selesai berbicara, dia mengeluarkan mutiara hitam dari tangannya Mereka seukuran kepalan tangan dan cepat Teknik yang dia gunakan untuk menembak mereka juga sangat indah Sebenarnya, Kim Sui sudah lama berjaga-jaga atas serangan-serangan ini dari lawan-lawannya Tepat pada saat lelaki tua itu mengangkat tangannya, Kim Sui dapat segera bereaksi Dia mengayunkan tangannya, pedang emas, duar Kim Sui sudah benar-benar terampil dalam teknik senjata tersembunyi Dia segera menemukan bahwa dia bisa menghentikan serangan musuh dengan itu segera setelah dia melihat gerakan tangan lelaki tua itu Terlepas dari seberapa cepat pedang emasnya, bagaimanapun, serangan musuh tidak hanya terdiri dari satu mutiara Tetapi beberapa di antaranya secara bersamaan Untungnya, Kim Sui hanya perlu menghentikan salah satu mutiara yang mendekatinya Beng-beng, duar-duar, serangkaian ledakan terdengar Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya, ledakannya masih sangat kuat Karena ledakan sangat dekat dengan mereka, semua lawan dihadapkan pada kesulitan Dua di antaranya bahkan terluka Luka yang mereka derita mungkin tidak terlalu berat, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan ringan Inilah tepatnya yang diinginkan Kim Sui Niatnya adalah membuat lawan merasa tidak nyaman ketika mereka ingin melepaskan hal-hal seperti ini Yang pasti adalah sesuatu yang telah dia raih Dasar anak nakal Karena dipermalukan, Bao Jun menjadi marah Kim Sui tidak benar-benar memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan Jauh dilubuk hatinya, Bao Jun takut bagaimana Kim Sui berhasil menghentikan mutiara Kim Sui mengulurkan tangannya dan mengeluarkan seikat besar jimat surgawi yang semuanya melayani tujuan melemahkan musuh Dia melemparkan mereka semua ke arah lawan Dibandingkan sebelumnya, Kim Sui menjadi jauh lebih terampil Begitu dia memasuki wilayah musuh, dia segera berubah menjadi bentuk energi dan masuk ke tubuh lawan-lawannya Hmm, Tuan Istana, tunggu Kedengarannya agak canggung memanggilmu Tuan Istana Maukah Anda memberi tahu saya nama Anda? Kita akan segera bergerak Kim Sui bertanya pada Raja Iblis Kim Sui sadar bahwa dia tidak boleh menjauh dari orang-orang ini Jika dia melakukannya, orang tua itu akan memiliki kesempatan untuk menggunakan mutiaranya yang luar biasa Kaisar Ki, Wash Pengurangan 10% kekuatan dari sebelumnya sudah membuat mereka sangat tidak nyaman Dan sekarang, mereka lagi-lagi kehilangan 20% dari kekuatan mereka Saat itu, Kim Sui sudah memulai serangannya Gunung Sembilan Benua Beng, Gunung Sembilan Benua yang sangat besar memblokir pemandangan dari lawan dan sekutu Kim Sui memilih momen ini untuk memanggil binatang pembunuh naga dan melemparkannya ke lawan Meskipun Gunung Sembilan Benua salah tempat, binatang pembunuh naga segera naik untuk menembusnya Saat lawan telah melihat naga pembunuh binatang Binatang iblis kecil namun kejam Semuanya sudah terlambat bagi mereka Seorang pria tua mencoba yang terbaik untuk melawan binatang itu Tetapi sedikit yang dia tahu Orang-orang yang dianggap mengancam oleh dragon slaying bis sayangnya ditakdirkan untuk dibunuh secara instan Pu, orang tua dari sebelumnya bermaksud untuk memblokirnya dengan baju besi dan senjatanya Tapi masalah utamanya adalah kecepatan dari binatang pembunuh naga itu terlalu cepat Jika lelaki tua itu memilih untuk melancarkan serangan habis-habisan Dia mungkin masih memiliki harapan yang jelas untuk bertahan hidup Namun, dia pasti mati jika dia memblokirnya Melawan dragon slaying bis, pertahanan orang tua itu pasti akan dihancurkan oleh dragon slaying bis Kecuali jika dia setara dengan binatang batu Begitu binatang pembunuh naga memasuki kerumunan Itu sudah bisa dianggap tak terkalahkan Tidak hanya tidak takut menyerang, serangannya juga tak terhentikan Hanya setelah tiga prajurit lainnya dikalahkan, lawan mulai menyadari masalahnya Tetapi pada saat itu, baik King Sui dan Raja Iblis telah lama berkembang menjadi orang banyak juga Serangan tajam dan akut mereka yang dieksekusi Dan semua itu disertai dengan upaya King Sui dari sebelumnya untuk melemahkan musuh Dalam sekejap, musuh telah berkurang dari lebih dari sepuluh menjadi hanya tiga Binatang pembunuh naga sendiri telah mengalahkan mereka berempat Kekuatan lawan turun 30% sementara kekuatan King Sui serta sekutunya naik 20% Mati, tiba-tiba, orang tua itu berteriak keras Energi di udara mulai melonjak hebat King Sui tidak baik dengan dao tersembunyinya Dia mengendalikan Gunung Sembilan Benua dengan kesadarannya Dan pada saat yang sama, dengan ceroboh bergegas ke Raja Iblis Dengan sembilan langkah istana yang tangguh dan memeluknya dengan tubuhnya Beng, satu-satunya hal yang didengar King Sui adalah suara ledakan yang akrab Setelah itu, dia mulai merasa panas di tenggorokannya Dengan susah payah, dia menjauhkan kepalanya dari Raja Iblis untuk mencegah menodai darahnya padanya Seluruh tubuh King Sui ditutupi oleh Raja Iblis Seluruh dunia menjadi sunyi Binatang pembunuh naga telah diserang oleh ledakan itu Tapi sepertinya dia tidak terluka Sepertinya binatang kecil ini lebih tahan kerusakan daripada binatang batu Sebaliknya, mungkin ada semacam esensi unik di seluruh tubuhnya yang memungkinkannya menahan kekuatan yang masuk Bersamaan dengan kenyataan bahwa tubuhnya kecil, ia bisa mengapung bersama angin seperti semut yang tak terkalahkan Dampak besar dari ledakan itu meledakkan Gunung Sembilan Benua ke belakang dan itu sangat melanda King Sui Gunung Sembilan Benua adalah harta karun, bahkan binatang batu akan hancur saat bertabrakan dengannya Sementara Gunung Sembilan Benua tetap tidak tergores Dengan daging dan darah King Sui dan Raja Iblis, kemungkinan mereka akan dilenyapkan Raja Iblis memandang King Sui, yang terluka parah Pria ini masih memilih untuk melindunginya bahkan di saat yang paling genting Dia tidak terluka parah dari ledakan sebelumnya Pada saat ini, dia menatap pria yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup untuk memulihkan lukanya Saat paling berbahaya yang bisa dihadapi seorang pria bukanlah ketika dia memikirkan dirinya sendiri Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana melindungi wanitanya Bahkan Raja Iblis, yang bodoh dalam cinta, bisa mengerti mengapa Tapi dari alasan apa mereka melakukannya Ketika seorang pria mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seorang wanita Pasti ada cinta yang bercampur di dalamnya Apakah dia mencintainya? Apakah cinta itu? Raja Iblis tidak dapat memahami apa itu? Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya Sedemikian rupa sehingga untuk sebagian besar waktu Dia merasa bahwa dia tidak memiliki semua tujuh emosi yang diberikan oleh manusia Sudah lama sekali sejak seorang pria terlintas dalam pikirannya Dia tidak benar-benar merasakan jenis emosi itu Bahkan jika dia pernah berbagi hubungan intim dengan King Sui sebelumnya Dia telah melupakan sebagian besar darinya Satu-satunya yang tersisa adalah gagasan samar tentang apa yang terjadi Dia tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan kebiasaannya Apakah itu berkaitan dengan pola pikirnya terhadap seks Atau ada faktor lain di dalamnya Tidak peduli masalah apa yang dia hadapi Dia akan selalu menghadapinya sendiri Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain Ada pun perasaan antara pria dan wanita Sejauh ini tidak ada orang yang dia kagumi Hal lain adalah bahwa perasaan menjalin hubungan tidak pernah terlintas dalam pikirannya Persis seperti seorang pria yang dikelilingi babi betina Dia perlahan kehilangan semangat untuk menjalin hubungan Tetapi jika keadaan sebaliknya Jika mereka dikelilingi oleh wanita cantik Itu akan menjadi cerita lain Hormon-hormon di tubuh laki-laki sangat erat kaitannya dengan keadaan mereka Laki-laki adalah makhluk yang membuat penilaian berdasarkan perasaan dan apa yang mereka lihat Sedangkan untuk wanita ini Dia dikelilingi oleh kedua tipe pria tersebut Namun tidak satu pun dari mereka mampu membuatnya sepenuh hati mempersembahkan cintanya Juga, dia tidak terlalu memikirkannya Orang-orang memiliki prioritas dan baginya Ini jelas tidak ada dalam daftar hal-hal penting miliknya Baru sekarang dia mulai merasa nyaman dengan pria ini Dia juga memiliki penampilan yang cukup baik Dan yang paling penting, dia juga tidak menyebalkan Atau tidak juga, dia terkadang bisa sangat menyebalkan Tapi sepertinya untuk sebagian besar waktu, dia melakukannya dengan sengaja Apa kau punya pikiran kotor tentangku? Aku akan menolakmu Ketika King Sui membuka matanya, dia memperhatikan bahwa Raja Iblis juga melihat ke arahnya Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Wanita itu terus menatapnya seperti biasa Dia tidak mengungkapkan perubahan apapun dalam ekspresinya, dia juga tidak panik Rasanya seperti ketika api es yang sangat indah berbenturan dengan aura anggunnya Sebaliknya, King Sui lah yang menjadi sedikit malu Bagaimana perasaanmu sekarang? Wanita itu bertanya dengan lembut Oh, tidak apa-apa Cedera ringan seperti ini tidak ada artinya bagi saya King Sui berkata dengan senang hati Untuk berpikir bahwa wanita ini benar-benar menunjukkan perhatian pada kesejahteraan orang lain Ini pemandangan yang cukup langkah Seseorang harus segera datang ke sini Mengapa kita tidak melanjutkan ke level lain? Saya kira akan lebih aman di sana Tapi untuk melakukan itu, kita harus menembus formasi labirin di depan kita King Sui melihat formasi labirin dan tempat orang tua itu menghilang sebelum ini Tidak ada yang tertinggal di sana Orang tua itu meledakkan segalanya di sana pada akhirnya Ini membuat King Sui merasa sangat tidak beruntung Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan beberapa mutiara peledak ilahi kuno Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berfantasi tentang itu King Sui melihat formasi di sini dan mengalihkan pandangannya ke arah Raja Iblis Bisakah kamu melewatinya? Iya, King Sui tersenyum Maka Anda harus merawat saya dengan baik Jika Anda kehilangan saya, saya akan benar-benar dalam keadaan darurat King Sui memanggil kembali binatang pembunuh naga sambil berbicara Sambil berbicara, Raja Iblis mengulurkan tangannya Lengan bajunya agak panjang, hanya memungkinkan setengah dari tangan putihnya yang terlihat King Sui tercengang, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih tangan wanita itu Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat bersemangat, dia sebenarnya dengan sukarela mencoba untuk meraih tangannya Tepat saat King Sui hendak menyentuh tangannya, wanita itu menggerakkan tangannya King Sui sekarang meraih lengan baju wanita itu Itu dia, pegang erat-erat Wanita itu berkata dengan lembut King Sui tertegun, dia kesal dan tidak menanggapi apa yang dia katakan Sambil mengikuti jejak wanita itu, mereka seperti berjalan melewati labirin Momen ini dengan sempurna menunjukkan kemampuan kuat wanita itu dalam penentuan posisi dan juga formasi Dia adalah seseorang yang mampu berkultivasi dari 9 istana langkah ke puncak 8 langkah trigram dalam waktu singkat Secara alami, dia harus memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi Setelah sekitar 15 menit atau lebih, gerbang batu sudah terlihat Ada harta karun tepat di belakang gerbang batu Setelah melihat itu, King Sui tersenyum Jadi ada harta karun di sini juga Hanya saja dia harus melewati formasi terlebih dahulu sebelum dia bisa menemukannya Tidak ada binatang batu di lantai ini Secara alami, akan sangat mudah baginya untuk mengumpulkan harta karun itu Berangkat, Raja Iblis melihat King Sui masih memegang lengan bajunya bahkan sekarang Selama aku dekat denganmu, aku akan merasa sangat senang dan bahagia Aku sangat berharap aku bisa terus berpegang padamu seperti ini King Sui melepaskan tangannya sambil mengatakan itu Kejutan yang diterima karena begitu dekat dengan wanita yang cerdas, sedingin es, dan cantik itu memang sangat besar Sangat sering, dia juga merasakan jantungnya berdetak sangat kencang dan wajahnya memerah Bahkan pada saat dia membuat beberapa pernyataan tidak tahu malu, dia hanya akan mengatakannya sambil menahannya Biasanya, Raja Iblis akan tetap diam atau mengabaikan orang itu sama sekali Awalnya, King Sui juga merasa agak canggung diperlakukan seperti ini Tetapi dia berhasil membiasakannya setelah mengalaminya beberapa kali Raja Iblis sekali lagi memilih untuk mengabaikannya Setelah itu, dia mengisyaratkan dia untuk membuka harta karun itu King Sui tidak menolak, dia segera membuka harta karun ketiga Begitu kotak ketiga dibuka, spiritual ki bisa dirasakan menyebar dari situ King Sui tertegun begitu dia melihat hal-hal yang ada di sana Melihat ke dalam peti harta karun, isinya cukup tidak terduga Itu penuh dengan aksesoris spiritual, tapi hanya ada satu set lengkap Ada kalung, cincin, gelang, mantel salju, dan sepatu bot salju, tapi tidak ada yang lain Barang-barang ini mengalir dengan energi spiritual Tiba-tiba, King Sui memperhatikan tulisan di samping patung batu, tertulis dalam naskah yang tersegel Set Dewi Ilahi Kata-kata itu tampak seolah-olah dihanguskan oleh petir Itu tidak terlalu menjadi masalah, karena mereka hanya pakaian dan aksesoris yang kuat King Sui kemudian melihat set dengan teknik penglihatan surgawinya Meningkatkan pertahanan 5 kali lipat Meningkatkan kecepatan 5 kali lipat dan kekuatan semua kemampuan 1 kali lipat Sudah barang yang luar biasa dan terlebih lagi, semuanya masih bisa berevolusi Barang-barang ini sudah dianggap sebagai kelas divine, tetapi King Sui tidak yakin di level mana mereka berasal Misalnya, pakaian memiliki atribut ekstra Mereka secara otomatis dapat membatalkan serangan fatal sekali, tetapi pemakaiannya harus menggunakan darahnya sendiri untuk terhubung dengan kis spiritual Menghubungkan dengan darah berbeda dengan pengikatan item dalam game Di sini, menghubungkan dengan darah agar peralatan dapat mengenali pemiliknya Hanya dengan begitu artefak ilahi dapat mengaktifkan kekuatannya Melengkapi seluruh rangkaian memberikan kemampuan kuat tambahan Tidak heran jika itu adalah satu set King Sui mengeluarkan jarum emas dan menusuk jari Raja Iblis menghubungkan darahnya dengan peralatan Untuk sesaat, barang-barang itu bersinar dengan sangat indah Itu tidak sehebat yang sebelumnya, tapi itu memiliki semacam aura yang agung, membuatnya tampak lebih spektakuler Sekarang hanya kamu yang bisa menggunakan ini Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan Anda tidak membutuhkannya King Sui memasukkan barang-barang itu ke tangannya, tanpa niat membantunya memakainya Di dunia sembilan benua, memasang cincin di jari wanita memiliki arti khusus King Sui sangat ingin melakukannya, tetapi dia takut dia akan kesal Wanita itu tidak dilindungi undang-undang sama sekali dan mulai memakainya Haruskah aku memakainya untukmu? King Sui bertanya dengan hati-hati Wanita itu ragu-ragu melihat wajah King Sui Tanpa diduga, dia mengangguk King Sui memegang cincin itu di satu tangan, tangannya di tangan lainnya, dan perlahan-lahan memasang cincin itu King Sui melihat dengan serius Pada saat itu, pikirannya kosong Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, sangat bahagia Melihat wajah King Sui yang lembut dan tampan, wanita itu tiba-tiba merasakan detak jantungnya di petik Itu sangat halus, seperti menjatuhkan kerikil ke laut, riaknya kecil tapi terus menyebar Saat dia memakai gelang dan kalung itu, wanita itu tetap tenang dan tidak menghindari kontak mata dengan King Sui Ini memberi King Sui sedikit kekecewaan Jika wanita itu menghindari kontak mata dan menunjukkan sedikit rasa gugup Itu akan memberinya rasa pencapaian, tapi sekarang sepertinya itu bukan apa-apa King Sui mengenakan mantel salju untuknya, dia tidak menolak tindakannya, tetapi dia mengenakan sepatu salju itu sendiri King Sui tidak bersikeras bahwa dia harus melakukannya juga Melihat wanita itu, dia memancarkan tampilan baru, sedingin biasanya, tetapi dengan aura seperti dewi Berapa banyak istana yang dimiliki kuil ilahi kuno ini? Ucap King Sui, melihat ke pintu batu istana keempat, biasanya ada enam Wanita itu menjawab, dia sendiri telah menjelajahi kuil ilahi kuno Baik dia dan senjata Hua Rumei ditemukan di kuil suci kuno Istana itu tidak memiliki hal-hal seperti binatang batu, hanya formasi perangkap Wanita itu cukup berpengetahuan tentang formasi perangkap dan penguasaan bentukannya bisa dilihat dari apa yang baru saja terjadi Kalau begitu kita harus cepat, mungkin kita bisa keluar sebelum hari gelap King Sui berpikir dan berkata, wanita itu mengangguk dan berjalan ke istana keempat Istana kosong, tidak ada yang terlihat setelah berjalan ke dalam ruangan, tidak ada formasi, tidak ada binatang batu King Sui tidak ceroboh, dia mengaktifkan indera spiritualnya, mencoba merasakan perubahan di sekitarnya, tetapi tidak ada Itu kosong, jadi tidak perlu mencari Ayo lanjutkan ke yang berikutnya Kata wanita itu dan perlahan berjalan menuju istana kelima King Sui bingung, mengapa istana kelima kosong King Sui mengulurkan tangannya dan menarik wanita itu kembali, tunggu sebentar King Sui mengeluarkan dua jimat pengungkap dan menempelkannya ke diri mereka sendiri Jimat itu bisa mengungkapkan hal-hal tersembunyi tertentu Bahkan King Sui tidak bisa menjelaskan kekuatan jimat surgawi ini Itu sangat misterius Setelah menggunakan revealing talismen, keduanya terpanah Sembilan teknik pertarungan ilahi kuno Tempat itu awalnya kosong, tetapi setelah menggunakan jimat surgawi Sembilan diagram muncul di seluruh dinding, menunjukkan sembilan posisi teknik pertempuran ilahi kuno Karakter manusia dari diagram ini memiliki sembilan postur yang berbeda Dengan garis keturunan pada tubuh saling terkait, membentuk jaringan yang tampak aneh Ini adalah seperangkat teknik yang juga bisa digunakan dalam pertempuran Namanya terdengar kuat dan memberikan kesan misterius King Sui menghafalnya dalam diam Diagram pertama menghilang setelah 15 menit Ia mengingatkan wanita tersebut untuk menghafalnya saja tanpa berpikir terlalu banyak Karena diagram tersebut tidak bertahan lama Tentu saja, dia juga tahu itu Waktu berlalu, satu demi satu, saat mereka melihat dan menghafal diagram Ketika yang terakhir akhirnya menghilang, King Sui menghela nafas Jika bukan karena revealing talismen, mereka akan melewatkan sembilan posisi teknik pertempuran kuno ini Bagaimana kabarmu? King Sui berbalik ke arah wanita itu Hampir selesai menghafalnya Wanita itu berkata dengan lembut Mereka berbaris menuju istana kelima Begitu mereka masuk, mereka dihadapkan oleh dua binatang batu Harimau raksasa dan gajah raksasa Lebih penting lagi, kedua binatang ini tidak terkendali Dan langsung menyerang King Sui Tidak ada lagi pintu batu Hal pertama yang dicari King Sui adalah peti harta karun dan pintu batu Ada peti, tapi tidak ada yang lain dibaliknya Tidak ada pintu batu, apa yang harus kita lakukan sekarang? King Sui memandangi wanita itu saat dia menghindari serangan itu Dia kemudian memanggil binatang pembunuh naga untuk mengalihkan perhatian salah satu binatang batu Binatang batu yang tidak terkendali memiliki kekuatan tak berdasar yang mengerikan Mereka pada dasarnya seperti binatang pembunuh naga dengan steroid Tidak setajam, tapi sangat kuat Itu hanya akan muncul setelah kita membuang kedua binatang ini Jika ini adalah istana terakhir, itu tidak akan muncul sama sekali Kata wanita itu sambil menghindar Kekuatan Raja Iblis menjadi sangat kuat setelah melengkapi set Dewi Ilahi Setiap serangannya sekuat serangan paragon King Sui Betapa menakutkannya dia menjadi Kecepatannya juga meningkat pesat, membuatnya lebih mudah untuk menghindari serangan Hanya menggunakan kekuatan untuk memblokir dan mengalihkan serangan saat diperlukan Dia beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba King Sui harus mengakui bahwa wanita itu luar biasa Dia telah beradaptasi dengan kekuatan barunya dalam waktu singkat Meski begitu, masih mustahil untuk memblokir semua serangan binatang batu Kedua binatang ini jauh lebih kuat dari dua sebelumnya Serangan wanita itu hanya berhasil membuat binatang batu sedikit tersentak Sepertinya tidak mungkin untuk menyakiti binatang buas dengan tingkat serangannya Raja Iblis memang melatih tangannya Pertarungan waktu nyata seperti ini adalah cara terbaik untuk mempelajari cara mengontrol kekuatan Dengan pertahanan Divine Goddess Set menghindar menjadi mudah Bahkan jika dia ditabrak, dia bisa dengan mudah menangkisnya King Sui juga memiliki keterampilan pertahanan yang menakutkan Penguasaan Tai Chi-nya membuatnya semakin tangguh Dia baru memikirkan ini baru-baru ini setelah melihat Raja Iblis menggunakan momentum lawan untuk menangkis serangan Kemudian dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan Tai Chi juga Sembilan langkah istana aktif King Sui bolak-balik membangun kekuatan misterius di tangannya dan menggunakan kekuatan lawan untuk melawan mereka Tiba-tiba, dua binatang batu raksasa mulai menyerang ke arah King Sui King Sui menangkap gajah raksasa itu dan mengalihkan kekuatannya ke arah macan batu Menabrak batu gajah ke macan Beng, binatang batu tidak begitu cerdas karena mereka hanya mengandalkan sens ilahi Sens ilahi hanya memberikan keinginan untuk menyerang Tai Chi adalah teknik ilahi dan telah ada sejak zaman kuno Tentu saja, Tai Chi modern telah menjadi lebih kuat Tetapi konsep asli Tai Chi sendiri sudah sangat kuat Dunia adalah campuran Yin dan Yang Tai Chi sendiri adalah Yin dan Yang Dan dengan demikian dianggap sebagai teknik surgawi yang kuat dan mencakup segalanya Untuk sesaat, King Sui dan Raja Iblis mengalami kesulitan untuk merusak dua binatang batu Di sisi lain, menggunakan serangan binatang batu pada diri mereka sendiri memang menimbulkan kerusakan Dampak besar itu membuat kedua binatang itu tertegung sebentar Rasa ilahi telah melemah Yang mengejutkan King Sui, kedua binatang itu mulai melambat dan semakin lemah juga Dia tahu itu karena sens ilahi ada di otak mereka Itulah kelemahan mereka Meskipun mereka tahu kelemahan binatang buas itu, mereka tidak memiliki daya tembak yang cukup Serangan terakhir hanya sedikit melemahkan sens ilahi Wanita, coba gunakan sembilan posisi teknik pertarungan ilahi kuno di atas kepala binatang buas itu King Sui berkata tanpa berbalik Raja Iblis mengejang sedikit tetapi melakukan apa yang dia katakan pada akhirnya Terus, tanpa diduga, pedang panjang setan tertinggi Raja Iblis dengan mudah menembus keterampilan binatang batu Namun, kepalanya terlalu besar, jadi tusukannya seperti tusukan jarum King Sui terkejut sesaat dan nyaris menghindari serangan dari binatang batu Raja Iblis juga sempat tertegun Sebelumnya, senjata ini bahkan tidak bisa menggores binatang batu Tapi sekarang, dengan hanya sedikit menggunakan ki dari sembilan posisi teknik pertempuran ilahi kuno Dia hampir tidak bisa menusuk binatang itu Setelah Raja Iblis mencabut pedangnya, King Sui dengan jelas merasakan bahwa kekuatan binatang batu telah menurun sekitar 1% 1% tidak banyak, tapi ini hanya satu serangan Mengurangi kekuatannya hanyalah efek samping keberuntungan Tusukan berikutnya mengurangi kekuatannya 1% lagi King Sui kagum dengan ini Sembilan posisi teknik pertempuran kuno begitu kuat Jika ini terus berlanjut, seluruh tempat mungkin akan hancur berantakan Tusukan ketiga, bagaimanapun, hanya menurunkan kekuatannya setengah persen dan yang berikutnya 1.3% Akhirnya, setelah mengurangi 10% dari kekuatannya, setiap serangan tambahan hanya akan menurunkan kekuatannya sekitar 1.10% Namun, binatang batu telah kehilangan sebagian besar rasa ilahinya Dung, duar, binatang batu raksasa itu runtuh, pecah berkeping-keping King Sui menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari bongkahan batu ini Hanya karena indera ilahi mereka menjadi begitu kuat, sesederhana itu Situasinya menjadi lebih mudah dengan 9 posisi teknik pertempuran kuno King Sui dapat menggunakan formulir tai chi ilahi dan 9 posisi teknik pertempuran kuno Namun, sayang sekali dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Celah kekuatannya terlalu besar Setelah pertempuran berakhir, Raja Iblis sepertinya tersesat di dunia misterius King Sui tidak mengganggunya Pada saat ini, sebuah pintu batu muncul, tetapi King Sui tidak bergerak Dia tidak ingin mengganggu pencerahan Raja Iblis Ini adalah semacam pencerahan, bukan pencerahan, tetapi memiliki efek menguntungkan yang sama 5 menit kemudian, Raja Iblis bangun dan melihat King Sui berdiri agak jauh Maaf sudah menunggu Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye